Ada ini satu pertanyaan masuk ke saya, kebetulan yang bersangkutan punya bisnis fashion khususnya untuk baju muslim dan sekarang sedang bingung antara memilih menggunakan pendekatan direct selling atau chain distribution. Direct selling adalah menjual langsung ke customer menggunakan teknologi digital yang ada. Sementara kalau chain distribution itu kita punya reseller, distributor gitu. Nah mana di antara dua itu yang menurut saya lebih pas itu bersangkutan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jadi mana nih yang harus dipilih? Apakah direct selling atau chain distribution? Yuk kita lihat pro and cons-nya, plus dan minus-nya dari dua pilihan tadi. Kalau Anda memilih direct selling, keuntungannya adalah Anda bisa punya margin yang lebih besar. Dan dengan margin itu Anda juga lebih luasa nanti kasih diskon. Jadi pricing strategy Anda tuh bisa Anda mainkan dengan lebih fleksibel lah. Kemudian juga kontrol sepenuhnya ada pada diri Anda. Kenapa? Karena yang menjual itu kan Anda dengan tim Anda gitu. Karyawan Anda yang melakukan penjualan. So, apapun yang dilakukan oleh tim sales Anda itu kan sepenuhnya ada dalam kontrol Anda. Nah itu sisi positifnya. Nah sisi yang minus-nya, cons-nya adalah kita punya keterbatasan. Ya kalau kita pengen dapatkan penjualan yang lebih tinggi, seringkali konsekuensinya kita harus nambah orang. Artinya kan gaji orang lagi, rekrut orang lagi gitu. Dan kita seringkali harus keluar biaya iklan yang gak sedikit untuk bisa membuat orang jadi tahu tentang produk kita, datang ke kita, supaya tim sales kita nanti akhirnya bisa nangkepin semua itu menjadi sebuah penjualan. Nah kalau Anda memilih chain distribution, kelebihannya, plus-nya adalah Anda punya pasukan penjualan tuh banyak tersebar di mana-mana gitu. Yang jumlahnya ratusan bahkan bisa jadi ribuan. Dan Anda gak harus menggaji mereka gitu. Jadi skalabilitas Anda itu untuk bertumbuh itu gak terbatas sebenarnya. Untuk meningkatkan penjualan tuh gak terbatas sebenarnya. Faktor pengali Anda banyak gitu. Namun kelemahannya atau minus-nya, cons-nya adalah Anda punya margin yang gak bisa terlalu besar. Karena sebagian besar dari margin Anda udah keserap oleh distributor kan. Anda harus membagi significant portion untuk distributor itu dengan resellernya gitu. Sehingga kalau Anda mau main diskon ya itu relatif lebih terbatas lah gitu. Dan juga Anda gak punya kendali penuh tuh terhadap distributor dan para reseller ya. Karena mereka kan bukan anak buah Anda gitu. Mereka kan gak ada gaji gitu. Ya walaupun Anda punya akat bagaimanapun juga ketika Anda udah punya ribuan reseller, ratusan distributor itu, perlu energi yang besar untuk memastikan mereka inline, gak saling injek kaki satu sama lain gitu. Nah maka investasi Anda mungkin bukan di iklan. Kalau direct selling kan tadi investasinya di iklan ya. Kalau chain distribution investasinya adalah membangun jaringan distributor itu dengan baik ya. Dari merekrut mereka, mendidik mereka, jagain mereka supaya kompak, membangun harmonis di jaringan itu, supaya kita saling support. Wah itu, itu gak mudah. Oke jadi mana yang harus Anda pilih? Kembali lagi kepada diri Anda gitu. Mana yang menurut Anda, Anda merasa paling cocok, paling nyaman, paling sesuai dengan visi jangka panjang dari bisnis Anda. Saya misalnya contohnya, saya tahu betul kelemahan saya. Saya itu orang introvert, saya tidak pandai membangun jaringan. Gak terlalu suka basa-basi, apalagi kumpul-kumpul gitu. Maka saya gak kebayang kalau waktu saya harus banyak dialokasikan merekrut jejaring, kemudian meyakinkan mereka untuk bisa jadi reseller distributor, kemudian mendidik mereka satu persatu, ngemong, ngelatenin, membangun komunitas yang benar-benar aktif dan terjaga. Itu kayaknya, walaupun aku bisa secara teknis, tapi kok kayaknya itu saya gak akan alami di situ. Dan saya kebetulan orang yang lebih suka punya kontrol penuh terhadap apa yang saya lakukan, terhadap bisnis saya gitu. Kapan saya mau mengubah desain produknya, saya mau memindahin marketnya gitu. Saya pengen, ketika saya punya satu ide, saya pengen execute tanpa harus mempertimbangkan banyak pihak. Kan susah kalau saya udah punya jaringan tadi kan, saya harus mikirin mereka kan, gak bisa tiba-tiba saya minta mereka belok kiri begitu, sementara mereka lagi di kanan gitu. Nah karena alasan itulah kemudian saya memilih direct selling untuk bisnis saya, khususnya bisnis fashion yang saya jalankan bersama dengan istri saya gitu. Tapi sekali lagi, Anda gak harus memilih direct selling, Anda sangat boleh memilih chain distribution. Dan banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang bisnisnya juga fashion dan memilih chain distribution. Yang kadang-kadang saya suka ngiri gitu sama mereka ya gitu. Kalau saya begitu ada produk baru gitu, satu koleksi, untuk ngejualnya itu gue harus jual satu-satu gitu ya. Nah butuh waktu, kalau mereka begitu pas ada satu koleksi langsung aja tawarin ke distributor, langsung dibeli putus sama distributornya gitu. Jadi gudangnya langsung kosong gitu. Enak banget lu ya gitu, begitu keluar produk langsung habis gitu dimakan sama distributornya gitu. Nah jadi ada sisi positifnya gitu. Nah however, namun demikian saya tetap sadar diri akan kelemahan saya dan pilihan saya dan akhirnya saya tetap tidak memilih chain distribution gitu. Nah sekali lagi, keputusannya ada pada daerah Anda. Mana yang menurut Anda paling nyaman, paling Anda banget, sesuai dengan visi bisnis Anda ke depan, pilihlah di antara keduanya. Dua-duanya insya Allah, selama Anda lakukan dengan baik, insya Allah akan bisa membuat bisnis Anda nanti bertumbuh dengan sukses. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti tulis di komen bawah apapun tentang bisnis atau kehidupan atau apapun yang menarik di antara keduanya. Insya Allah saya akan jawab pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.